Detik-detik yang paling ditunggu warga Tionghoa setelah sekitar 30 menit replika kapal atau tongkang habis terbakar akhirnya tiba, di mana kedua tiang tongkang jatuh ke arah laut. Berdasarkan kepercayaan warga Tionghoa dalam tradisi bakar tongkang ini, arah jatuh tersebut di atas menandakan kalau rezeki tahun 2023 ini akan lebih banyak ke laut. Pembakaran replika tongkang di lapangan Jalan Perniagaan Bagan Siapi-Api Rohil ini menjadi puncak rangkaian event ritual bakar tongkang pada Selasa, 4 Juli 2023, sore. Tradisi bakar tongkang juga dikenal sebagai go-ge-caplak, dari kata go berarti lima dan caplak yang berarti ke-16. Tradisi dimeriahkan dengan aksi membakar replika kapal tradisional Cina pada puncak festival. Tradisi bakar tongkang atau go-ge-caplak merupakan salah satu budaya yang bersifat religi untuk masyarakat Tionghoa Bagan Siapi-Api. Ritual tersebut untuk mengenang para leluhur dan ekspresi rasa syukur kepada Dewa Kie Ong-Ya dan Dewa Taisan dengan cara membakar replika tongkang. Bakar tongkang yang berupa membakar replika kapal tradisional Tionghoa merupakan puncak festival bakar tongkang. Sebelumnya, prosesi bakar tongkangnya dilakukan dengan berbagai ritual dan doa oleh para peserta di kuil utama. Berbagai atraksi budaya yang bernafas oriental ditampilkan. Bupati Rohil, Afri Zal Sintong mengatakan event bakar tongkang telah masuk di Kelender Nasional sebagai salah satu wisata yang terdapat di Provinsi Riau. Terima kasih telah menonton!